oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hari ini kita akan membuat komparasi ya antara honda new vario 160 dengan n-mac 155 kenapa saya buat komparasi ini karena kita bisa lihat di YouTube sudah banyak ya review perbandingan antara vario 150 dengan vario 150 vario 160 dengan aerov nah kali ini saya akan buat sedikit yang berbeda dengan Yamaha n-mac 155 kira-kira gimana nanti perbandingan yang baik itu dari top speed akselerasi kemudian kenyamanan kita akan lihat nanti dari dua motor ini kira-kira yang lebih enak dipakai yang mana kemudian untuk dipakai harian enak mana kita akan bahas dan kita juga tes satu persatu Oke silahkan disimak jangan lupa like dan subscribe dulu terima kasih satu dua tiga satu dua tiga wow wow yey dan pemenangnya karena sudah mengayang kita coba ganti drivernya kita coba sih begini Hai 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 ya adek se satu dua satu dua tiga Oh, mas dia Satu, dua, tiga Wow Oke, tadi sudah bisa dilihat ya bagaimana hasil dari tes drag hari ini Sebenarnya ini kurang Apple to Apple Tapi saya hanya ingin bandingkan saja kira-kira dua motor ini Bagaimana kalau di test Sudah bisa dilihat tadi meskipun sudah ganti rider-nya ya Jadi ketika saya pakai NMAX, saya menang di akselerasi awal Tapi di tengah-tengah, di kecepatan 60 ke atas Vario sudah bisa nyali Begitu juga ketika rider-nya sudah ganti Saya ganti pakai Vario, sama Ternyata NMAX menang di akselerasi awal Akselerasi bagus, tapi ketika sudah di kecepatan 60-70 Vario sudah berhasil nyali lagi Jadi kesimpulannya sih untuk top speed dan akselerasi dua motor ini Untuk NMAX menang di akselerasi bawah tadi Kemudian ketika sudah jalan kecepatannya sudah lumayan banyak ya Sudah lumayan tinggi Vario menang lagi Jadi sudah kita ganti rider juga Hasilnya Vario tetap menang Tapi untuk harian mungkin saya menyimpulkan bahwa Untuk aktivitas harian, untuk pekerja kantoran Vario ini lebih enak Karena dia bisa selap-selip Tarikannya juga enak Top speednya lebih bagus Tapi kalau teman-teman mau nyari kenyamanan Istilahnya stabil dan istilahnya anteng dan antep NMAX ini lebih enak dipakai untuk pemakaian tersebut Jadi kembali ke masing-masing ya Kalau untuk harian Pakai selap-selip Itu Vario lebih bagus Namun ketika dibutuhkan kenyamanan Kemudian stabilisasi dan sebagainya Saya lebih merekomendasikan NMAX Meskipun sebenarnya dua motor ini Tidak apple to apple Tapi harganya juga tidak terlalu jauh sih rentang Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan budget dan kebutuhan Kira-kira pengennya Vario ataupun NMAX Dimana sesuai dengan kebutuhan teman-teman Nanti kira-kira butuhnya motor yang mana Oke itu saja Sedikit review dan tes hari ini Semoga bisa memberikan info tambahan bagi teman-teman Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih